Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain Pernah sampaikan ya terkait dengan puasa ya Bahwa puasa ini bukan hanya menahan makan dan minum saja ya Tapi juga menahanan dari hal-hal yang sia-sia ya Kemudian yang rohfasya, omongan yang keji Dan juga jangan bohong gitu ya Harus selalu berkata yang benar ya Sebagaimana Rasulullah bersabda Man lam yada' ya Kau lazuri wal amal abih Jadi barang siapa yang tidak mengertikan perbuatan bohongnya gitu ya Bahkan mengerjakannya gitu Wal amal abihi Falaisalillahi hajjah gitu Anjada'a tu'amahu wa syarabahu Jadi Allah tidak akan menerima Orang itu tidak makan dan tidak minum karena puasa gitu Itu gak akan diterima oleh Allah gitu ya Dan makanya puasa yang benar ini ya Itu kan biasanya akan mendorong pekerjaan-pekerjaan yang baiknya juga ya Di antaranya kita tidak pernah apa Bohong selalu berkata apa jujur ya Karena kalau bohong bisa batal itu puasanya gitu ya Ini terkait dengan menjaga lisan gitu disini ya Ingin sampaikan gitu Allah berfirman dalam surat Al-Akhjab ya Ayat 70-71 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu taqullah Wa qulu kaulan syadidah Ya 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 orang yang beriman ya Berkatalah yang apa Yang benar gitu Ya Kalau kita ini berkata benar gitu ya Ya disitu dilanjutkan dalam ayat berikutnya Yuslihlakum ma'amalakum Wayangfilakum zunubakum Nistaya ya Kata Allah kalau kita selalu benar itu Itu akan di apa Diperbaiki seluruh amalannya dan juga apa Diampuni segala apa Diasanya Yuslihlakum ma'amalakum Wayangfilakum zunubakum Wa mayutinlah wa rasulah Fa'azha fa'azha nazimah ya Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya Maka dia akan mendapat kemenangan yang apa Yang besar gitu Jadi disini ya kan Kita kan masalah ampunan itu ya Diantaranya adalah kita Berkata yang apa Yang benar gitu ya Yang baik gitu Termasuk juga sebenarnya Seringkali kan kita suka guyon gitu ya Rasulullah juga sebenarnya guyon gitu Suka guyon Kata Rasulullah pernah bersabda Ini la'amjahu wa la'akulu ilal haqwa gitu ya Kata Rasulullah Saya juga suka guyon gitu ya Tapi aku tidak pernah mengatakan ya Kecuali yang apa Yang benar gitu Yang hak gitu Jadi kadang-kadang suka orang guyon itu Supaya kata apa Ngomong bohong gitu Ada adab-adabnya juga guyon itu ya Ada yang guyon suka apa Mempermainkan orang gitu ya Seperti itu juga sebenarnya gak boleh gitu kan Banyak sebenarnya Kalau kita baca bagaimana Guyonnya Rasulullah gitu ya Terkait dengan dia selalu benar Tapi omongannya itu mengandung hikmah Bahkan Rasulullah itu Jadi misalkan saja Pada suatu hari gitu ya Para sahabat lagi kumpul nih gitu kan Nah Rasulullah itu Lagi makan kurma gitu ya Kemudian Saidin Abu Bakar Di sebelahnya itu Saidin Abu Bakar Ini kan ngeguyonin Rasulullah Jadi ketika Makan kurma gitu ya Itu bijinya itu Dikasih di depannya apa Rasulullah gitu Gitu kan Dikasih Rasulullah gitu Rasulullah disenyum aja gitu ya Maksudnya guyon kan gitu kan Kata Saidin Abu Bakar Orang yang makan kurmanya banyak Adalah orang yang dimana di depannya itu Bijinya paling apa Paling banyak gitu Berarti kan Rasulullah Rasulullah Bijinya paling banyak di depannya Karena Saidin Abu Bakar itu Nyimpan bijinya Bekas makan kurmanya itu ya Biji kurmanya itu Di depan Rasulullah Rasulullah Terus kata Rasulullah Ini kan karena guyon nih Karena dia omong gitu Kata Rasulullah Tapi yang lebih hebat lagi adalah Makan apa Makan kurma Dengan biji-bijinya gitu kan Ya karena Saidin Abu Bakar Di depannya gak ada bijinya Padahal dia makan gitu kan Nah itu Cara Rasulullah itu Guyonnya itu Wah Memberikan pelajaran Yang baik gitu Jadi supaya gak ngantuk nih Nah begitu juga Yang pernah ada Suatu hari Ada nenek-nenek nih Dia minta didoakannya Rasulullah doakan aku Gitu ya Supaya aku bisa masuk Apa Surga gitu Kata Rasulullah gimana Nah ini juga guyon-guyonannya gini Layadakul jendah ajuz Gitu Oh gak akan masuk surga Nenek-nenek itu gak masuk surga Kata Rasulullah gitu kan Wah si nenek-neneknya apa Sedih kan Karena wah Nenek-nenek gak gitu Pernah dari tadi itu Cata Rasulullah Ya nek gitu Di surga tuh gak ada Nenek-nenek masuk surga Ya karena Kalau udah di surga apa Semua apa Jadi mudah kembali Nah itu guyonannya Rasulullah itu Pernah juga ada Ada salam sahabat Minta tolong ke Rasulullah kan Berapa dong Sediakan tunggangan gitu kan Mau pergi itu Cata Rasulullah Ya udah Nanti akan aku Apa Kamu berikan Saya berikan kamu Anak unta katanya Terus kata dia Anak unta Gimana bisa Mana mampu gitu Menahan beban saya Rasulullah kata Terus kata Rasulullah Yang namanya unta itu Pasti dia juga apa Anak unta Gitu Nah itu Rasulullah juga suka ini Suka apa Suka guyon gitu Tapi di dalam guyonannya itu Gitu ya Itu ada Mengandung beberapa Pelajaran itu ya Rasulullah Dan bahkan Rasulullah Meskipun Gue suka guyon Tapi dia tidak pernah Terlalu banyak ketawa Misalnya terbahak-bahak Kata saya Aku gak pernah lihat Rasulullah itu terbawa kebahak-bahak Kata kelihatan lidahnya kan Seperti orang-orang Jadi jangan terlalu Sering banyak ketawa juga Gitu Karena itu akan Mematikan apa Hati gitu Ya Jadi Usahakan ya Yang mumpung lagi puasa Ini berusaha Selalu berkata apa Berkata yang benar Gitu ya Karena apa Berkata benar ini ya Tadi Allah berfirman Dalam surat Al-Aqjab Yuslihlakum A'malakum Wayafirlakum Dunubakum Ini saya ya Akan Diperbaiki amalannya Dan juga akan Diampuni Apa Dosanya Gitu ya Kalau kita selalu Apa Berkata benar Gitu Bayangkan kalau kita Tidak berkata benar Tidak jujur Bohong Gitu kan Nah gimana Kita mau berdoa Kepada Allah Kalau Kita sering bohong Gitu Biasanya orang Kalau sudah bohong Biasanya akan diikuti oleh Kebohongan lagi Kebohongan lagi Kebohongan lagi Coba kita lihat Di arena politik Kalau dia sudah salah Kadang-kadang Sudah ngeles Gitu ya Pasti itu Kalau sudah salah Ngeles Jadi pasti akan diikuti Dan lainnya Akan masuk ke apa Ke neraka Jadi benar-benar ya Disini ya Kita berusaha Yang selalu Ngomong itu benar Termasuk juga Dalam guyon Termasuk dalam guyon Itu dicontohkan oleh Rasulullah Jadi kalau bohong Diikuti bohong lagi Bohong lagi Ya makanya Rasulullah pernah bersabda kan Jagalah Kebohongan Karena kebohongan itu Akan membawa kepada Kecurangan Dan kecurangan itu Akan membawa ke Ke neraka Kalau kita senantiasa Bohong Maka akan dicatat Oleh Allah Sebagai orang yang Apa Pembohong Tapi kalau benar Alaikum Bisidki Indalah Kamu apa Berkata jujur Benar ya Indasidko Yahdi Yahdi Ilal birro Ya Ilal birro Wa inal birro Yahdi Ilal birri Wa inal birro Yahdi Ilal jennah Gitu Jadi kalau Rasulullah Itu kalau misalkan Indalah kamu ini Selalu jujur Karena jujurnya Akan membawa kepada Kebaikan Dan kebaikan Akan membawa ke Surga Persis kan Dengan Dengan Apa yang dijadakan Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Akhjab Ayat 70 dan 71 Ya ayuhalladzina Amanut lakum Loha Wa qulu Qaulan syadida Yuslihlakum A'malakum Wa yaufirlakum Zunu Mudah-mudahan Dengan puasa ini Kita selalu dijaga Kita selalu Ingin Selalu berkata Baik Dan kalau bohong Itu sebenarnya Itulah salah satu sifat Dari apa Orang apa Munafik Ya Kalau munafik Itu apa Kalau ngomong apa Bohong Gitu ya Kalau diberi amanah Berhianat Gitu kan Seperti itu Ya diberi poinnya Dari apa Jujur masalah itu Ya Mungkin itu saja Mudah-mudahan Nah kita selalu Dikarenai Selalu Berbicara Ya Yang berperlaku Menjadi orang yang Apa Jujur Yang selalu benar Mungkin itu saja Marilah kita tutup Dengan dua penutup majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh